MANTAN PEMBALAP MOTO GEP Mantan pembalap MotoGP Floris Capirossi, memberikan peringatan kepada Valentino Rossi yang tampaknya masih ingin melanjutkan karirnya. Valentino Rossi di gadang-gadang akan memperpanjang karirnya di MotoGP meskipun sudah tergusur dari tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Yamaha lebih memilih mempromosikan Fabio Quartararo daripada memperpanjang kontrak Valentino Rossi yang akan habis pada akhir musim ini. Peluang Rossi untuk bertahan di MotoGP masih terbuka. Pabrikan berlogo Garputala itu masih memberikan kesempatan kepada Valentino Rossi untuk bergabung di tim satelit Petronas Yamaha SRT jika tidak pensiun. Rossi disebut telah menemukan kesepakatan untuk membela Petronas Yamaha SRT selama satu musim dengan opsi perpanjangan. Peluang Rossi untuk tetap membalap meski usianya sudah melewati 41 tahun menarik perhatian mantan rivalnya, Loris Capirossi. Loris Capirossi menilai kehadiran mantan rivalnya itu di grid MotoGP masih sangat diperlukan meski usianya kini yang sudah tidak muda lagi. Walau tidak keberatan dengan keputusan Rossi jika menunda masa pensiunnya, Capirossi juga memberikan peringatan kepada kompatriotnya itu. Walau tidak keberatan dengan keputusan Rossi jika menunda masa pensiunnya, Capirossi juga memberikan peringatan kepada kompatriotnya itu. Pada usia yang telah mencapai 41 tahun, tidak mudah untuk bisa mengendarai motor seperti ini. Tutor pria yang menjabat sebagai penasihat keamanan MotoGP itu. Namun dia masih punya banyak keinginan dan berlatih dengan orang-orang yang lebih muda dan itu memberinya rasa antusias, ucap Capirossi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini karena banyak informasi menarik seputar dunia olahraga. Terima kasih telah menonton!